Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Kembali bersama saya Yuliantia Rafa Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan video Resep cara membuat lontong Dan ini dapat dimakan Bersama dengan opor ayam Sayur papaya santan Rasanya lezat sekali Berasa makan sajian di hari raya Ini bahan-bahannya Jangan lupa dicatat Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian Yang telah mendukung channel ini Semoga selalu dirimpahkan Rezeki kesehatan dan umur yang panjang Amin Ini caranya ya Beras yang sudah kita cuci bersih Kemudian kita siapkan Cetakan untuk lontong Ini kita bisa beli di pasar ya Harganya murah sekali Satu lusin atau isi 12 Harganya 100 ribu rupiah Ini kita siapkan daun pisang Yang sudah kita lemaskan ya Lalu kita masukkan ke dalam cetakan Setelah itu Ujungnya Kita lipat ya Setelah dilipat Kita dapat Menutup Tutupnya ya Nah ini kita tutup Dan kita kancing Supaya tidak Terbuka Lalu Lalu Ini kita potong ya Untuk dirapikan Dan masukkan berasnya ya Ini kan ada bolongannya Ada tiga ya Kita ukur Berasnya kita isi Sampai Bolongan yang tengah ya Kita isi Jadi Jangan diisi sampai penuh Nanti Tidak matang ya Untuk menjadi Seperti lontong Nah ini cara Pengukurannya ya Dari ujung tengah Sampai daun Pisang yang ujung atas ya Nah kita ukur Apakah sudah sesuai Ukurannya Kalau belum Isi kembali lagi Berasnya ya Hingga Ukurannya Sudah pas Kita ukur lagi Nah sudah Pas nih ya Sepertinya ya Setelah itu Kita tutup Kembali ujungnya Kalau sudah Ukurannya pas Kita tutup Kembali Kita kancing Ya Ini sudah jadi satu Lakukan Hingga Semuanya selesai ya Jadi Hingga Semuanya selesai Atau Sekitar 12 Cetakan ya Kita lakukan lagi Hingga Semuanya selesai Nah Ini semuanya sudah selesai ya Ready Untuk direbus Selama 30 menit Diamkan 30 menit Rebus lagi 30 menit Diamkan lagi 30 menit ya Nah ini kita susun Di dalam Panci presto ya Jadi nanti Untuk merebusnya Tidak usah dikencangkan Untuk Merebus presto Karena kan Panci ukuran Besarnya Hanya presto ya Saya punyanya ya Ada yang lain Cuma ngambilnya Susah Jadi Kita pakai Yang Ada Dan ready Ini kita Isi airnya Hingga Permukaan Cetakan Terendam Semua ya Cara Perhitungannya itu Setelah mendidih Baru dihitung Mendidih pertama Baru dihitung 30 menit Ke belakang Setelah itu Kita matikan Apinya 30 menit Lalu Kita Rebus kembali 30 menit Boleh Tutup prestonya Dikencangkan Boleh tidak Jadi Agar Kematangannya Benar-benar Sempurna Nah ini Dihitung dari Mendidih Yang pertama Baru dihitung 30 menit Setelah 30 menit Matikan api Lalu Masak lagi Setelah 30 menit Matikan Api kembali 30 menit Jadi total Memasaknya Satu jam Didiamkannya Juga Satu jam Total Keseluruhan Dua jam Untuk Memasak 12 Buah Lontong Nah ini Penampakan yang sudah matang Siap kita Angkat Kita angkat Tidak boleh pakai tangan kosong Karena ini Stainless steel Jadi panas Kita angkat dengan Capitan Kita angkat pelan-pelan Karena ini Masih panas Walaupun Sudah didiamkan 30 menit Masih panas Nah ini Kita taruh di Baskom Mengeluarkannya Juga Harus Hati-hati Karena ini Masih panas Banget Pangan saya Sampai kepanasan Waktu Mengeluarkannya Nah kan gampangan Tinggal Tarik saja Karena kita Sisahkan Ujungnya Sedikit Agar Waktu Penarikannya Lebih Gampang Atau Mudah Nah ini Kita lakukan Hingga Semuanya Selesai Jadi Kalau Mau Bikin Lontong Sekarang Sudah Tidak Sulit Lagi Nah ini Penampakannya Yang sudah Kita Keringkan 12 Buah Lontong Yang sudah Jadi Kalau misalnya Kurang Kita dapat Membuatnya Lagi Dengan Cara Dan Proses Yang sama Berasa Kayak Hari Raya Makan Lontong Dengan Kuah Opor Ayam Rasanya Lezat Sekali Matang Yang Sempurna Benar Cantik Nah kita Kita Lihat Penampakannya Dalamnya Seperti Apa Wow Matangnya Benar Benar Sempurna Sekali Benar Benar Matang Yang Sangat Sempurna Tidak Seperti Masih Nasi Ya Wow Luar Biasa Karena Saya Lapar Banget Ya Sudah Masak Dari Tadi Jadi Saya Makannya Dua Lontong Rasanya Enak Banget Rasanya Untuk Lembut Padat Kenyal Sempurna Banyak Sudah Selesai Semuanya Dipotong Atau Diiris Kita Tuangkan Kuah Opor Ayam Kuah Opor Ayam Dan Ayam Yang jelas Ya Ini Pakai Ayam Kampung Rasanya Rasanya Benar-benar Gurih Lezat Mari Kita Makan Kita Taruh Bawang Goreng Dan Kerupuk Wow Rasanya Benar-benar Lezat Berasa Seperti Hari Raya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Kepada Teman-teman Dan Kakak Sekalian Yang Selalu Setia Mendukung Channel Ini Sampai Jumpa Kembali Di Video Dan Reset Selanjutnya Dan Masih Ada Kuliner Jogja Yang Belum Saya Upload Tunggu Di Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye